hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel icon learning eh kita masih membahas soal SPMPTN tes potensi skolastik tahun 2019 soal nomor 16 Oke ada soal seperti ini bagaimana peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket itu peluangnya 3 per 5 Oke jika jika dia melemparkan bola tersebut sebanyak tiga kali selek 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 maka peluang sukses semua lemparan itu sebenarnya kebetulan disini soalnya semua lemparannya sukses semua ya karena disini sukses ya sebenarnya rumusnya nih rumus eh rumus konsepnya ya rumus konsepnya Hai kode soal seperti ini ini kan ada peluang dari tiga kali semuanya sukses Oke kebetulan soalnya gitu ya mungkin nanti ada soal seperti ini pelemparan itu tiga kali nanti dia yang sukses cuma dua nah itu kan terpeluangnya gitu ya beda ya dua per tiga nah ini tiga per lima Nah itu namanya ada peluang dalam peluang itu pakai rumus eh namanya set menggunakan binomium Newton bino-mium Newton kalau kalian pernah belajar ya sebenarnya sih ini harusnya diajarin ya sudah diajarkan di SMA materi peluang oke bino-mium Newton ini rumusnya seperti ini seh nah bino-mium Newton jadi kalau ada rumus seperti ini peluangnya ya jadi kita pakai rumus kombinasi-kombinasi n r ya kombinasi n dari r r dari n yang kali n kurang-r gitu gampang banget ya apa itu PS apa itu PG Oke gampang ini kan peluang suksesnya peluang suksesnya itu tiga per lima tiga perlima berarti kalau peluang gagalnya dia lima percobaan misalkannya dia suksesnya tiga berarti yang gagal dua ya dua perlima ini peluang yang gagal rumusnya satu kurang tiga perlima nah gampang gitu jadi kita kombinasi in apa itu n apa itu R kita deskripsi nya ya note n itu adalah banyaknya percobaan ya banyaknya percobaan percobaan ini bisa macam-macam terkentang soal kalau soal sepak bola berarti tendangan kalau bebo bola basket lemparan ya bisa tendangan macam-macam lemparan DLL DLL apa dan lalu lupa Gn terus R R itu apa banyak percobaan yang sukses banyak percobaan sukses yang sukses yang ditanyai kalau PS itu apa PS itu adalah peluang sukses bisa kalau sukses berarti yang atas juga sukses nih pangkatnya pangkatnya sama R gitu kan terus SPG itu adalah satu kurang PS yang gagal itu pasti ya ini berarti peluang gagal Oke kita ini peluang gagal peluang gagal itu sama aja satu dikurangin yang PSnya gitu doang ya satu kurang ya gampi tadi nih PS3 per 5 berarti peluang gagalnya 2 per 5 gitu Oke kita masukkan ini rumusnya kita awan dulu bikin awan set nah set kita kerjain berarti gimana nih NCR set nah CNR kombinasi NN nya berapa disini banyak percobaannya banyak percobaannya ada tiga ya nih meleparkan tersebut tiga kali ini banyak percobaan tiga terus di soalnya dia minta suksesnya berapa suksesnya itu semuanya sukses berarti tiga juga harus tiga yang sukses terus dikali peluang suksesnya Rnya loh suksesnya eh loh suksesnya R loh saya jadi berapa dia meleparkan peluang suksesnya itu tiga perlima di tiga perlima bangkat berapa nih bangkat tiga itu dikaliin keluang gagal lah dua perlima dikali berarti ya berapa sisanya N kurang R ya N kurang R berarti tiga kurang tiga berarti jadi berapa tuh kombinasi tiga tiga berarti ini adalah tiga faktorial dibagi tiga kurang tiga faktorial terus tiga faktorial Oke lanjut dikali nah ini jenis tiga pangkat tiga 275 pangkat tiga 125 dikali 2 perlima pangkat nol Oke kalau begini mah langsung ngomong aja ini mah hasilnya ceret satu ya kan yang ini juga satu ya ini juga satu nah ceret satu ini juga satu ya udah jawabannya 27 perli 100 doli mungkin dari kalian mungkin ada yang super terbesit caranya seperti ini ya mungkin dia sukses tiga perlima nih dia meleparkan tiga kali peluang tersebut semuanya sukses ya gampang aja sebetulnya tiga perlima kali tiga perlima kali tiga perlima mungkin gitu ya boleh ini 27 per 125 tapi kalau sudah caranya eh beda nih misalkan peluang sukses semuanya misalkan dia soalnya gini dari pelemparannya sebanyak tiga kali dia tapi soalnya mintanya peluangnya yang suksesnya itu cuma dua kali nah itu enggak bisa pakai cara ini Oke cara ngerjainnya bukan pakai tetapi pakai yang ini gitu ya pakai kombinasi caranya pakai Combinasi Oke cukup sekian kalau bisa sih ada yang bingung sedang diulang-ulang lagi videonya atau ya kayaknya kita penasaran bikin soal satu lagi nah itu ya contoh misalnya contoh deh contoh biasa contoh se-contoh Hai co-in apa co-in contoh lain contoh lain ini contoh lain aja misalkan ada soal seperti ini eh CR7 atau CR7 Cristiano Ronaldo ya akan akan melakukan 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 peluang sukses Cristiano Ronaldo dalam menendang penalti itu misalkan empat perlima jangan deh tiga perlima misalkan gitu nah dari sebanyak Hai empat kali percobaan Hai ya tentukan Hai peluang Hai dia berhasil mencetak mencetak berhasil mencetak tiga penalti sukses jadi gitu soalnya dia kalau CR7 sendiri peluangnya itu tiga perlima Oke dari sebanyak empat kali percobaan mencetak tapi peluangnya berhasil mencetak tiga penalti yang sukses berapa ya caranya sama eh set kita pakai warna biru berarti kombinasi nr nnya disini dia totalnya empat kali percobaan dan r-nya itu dia suksesnya tiga terus dikali peluang suksesnya disini kan peluang sukses peluang suksesnya itu dia tiga perlima berarti peluang gagalnya peluang gagalnya peluang gagalnya dua perlima gitu ya berarti jadinya berapa peluang suksesnya tiga perlima dipangatin yang sukses yang sukses dia kan dia mintanya tiga penalti sukses tiga dikali gagalnya dua perlima dikali yang ini empat ya empat kurang tiga sudah gampang di empat faktorial dibagi tiga faktorial terus empat kurang tiga faktor ya dikali ini jadinya 27 atau gini deh lebih enak nih tiga 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 set lima 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 kali ini kan dua perlima dua bang lima karena pengat satu ya jadinya berapa nih ini kan bisa dicoret nih ya ini empat faktorial empat faktorial ini bisa kita tulis nah bisa kita tulis empat kali tiga faktorial gitu ya dijabarin jadi ini bisa dicoret nih ini bisa dicoret Hai set set tinggal empat bagi satu ya empat empat kali tiga kali tiga kali tiga kali tiga kali tiga kali dua perlima kali lima kali lima bagi lima nah gitu deh tiga kali tiga dua tujuh eh tiga kali tiga kali tiga dua tujuh 27 kali dua lima empat lima empat kali empat dua ratus enam belas gitu itu deh ini contoh soal yang lainnya cukup sekian terima kasih kalau yang bingung diulang-ulang lagi videonya see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh